Halo gengs ketemu lagi ah pw loh geng pw banget pokoknya geng kalau pagi itu sepw pw nya kita kita harus benar benar bisa bergerak kita harus benar benar bangkit jangan biarkan pw mu itu menjadi kebobolan kebobolan kayak orang lagi lagi hamil maksudku itu pw nya itu jangan sampai kita kebobolan hingga akhirnya kita tuh tidur 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 dan tidur tirus loh geng dan akhirnya kita itu lupa lupa caranya bagaimana untuk bangun gitu jadi semuanya itu ya pw gitu pw itu memang ucapan ini banget ucapan yang bikin ini banget ah gue lagi pw ini posisi enak tapi bagaimanapun geng kalau kita membiasakan dengan posisi enak pada kehidupan kita apa yang akan terjadi sudah pasti geng banyak banget yang hal yang terjadi yang bakal kita lewatkan ya toh kita cuma pw disini aja kita malas ngapa ngapain malas 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 ya it's okay lah kita malas cuma it's okay kita pw cuma kita beri waktu pada diri kita kita harus benar-benar membuat diri kita itu punya waktu yang benar-benar bisa membuat kita itu apa menjalankannya gitu kayak aku dulu tuh sekolah dulu aku bikin jadwal sendiri lah pagi kan aku sekolah jam segini pulang segini lalu ini belajar jam segini aku bermain jam segini aku ke rumah teman jam segini aku sampai akhirnya kita tidur pagi lagi gitu itu kita membiasakan disiplin begitu agar kebiasaan pw itu tidak menjadi hal yang bikin kita ambur aduh karena kalau kita kebiasaan pw cuma pw ada uang pw 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 posisi enak jika kita pw terus loh geng apa yang terjadi dengan kita kerjaan kecil yang pengen kita lakukan semuanya menjadi ya tidak jadi lagi kita pengen ini lagi gak jadi lagi katanya pengennya besok aja besok besok yaudah besok lagi besok lagi karena karena halnya itu kita harus tahu loh geng sesuatu yang pengen kita kerjakan kita beri waktu misalnya kan aku pengen ini gue bilang pengen apa pokoknya pengen melakukan sesuatu gitu gue bilang lalu setelah itu aku bilang gini aku punya waktu 5 hari gue bilang aku pengennya melakukan ini dalam 5 hari ini pokoknya aku harus pengen melakukan gitu itu kan karena kita janjinya cuma 5 hari lalu yang terjadi apa gengs waktu kita terbuang sih selama 5 hari pasti butut-bututnya yang pengen kita lakukan itu adalah di hari yang terakhir ini kebiasaan buruk banget ya toh aku udah ngalaminnya bukan bukannya tidak pernah ngalamin tapi aku pernah mengalamin karena hal ini yang membuat sesuatu itu sangat buruk banget jika kita pengen melakukan sesuatu kita beri jangka waktu 5 hari butut-bututnya pasti di hari kelima misalnya kan ada ini juga ada ada pendaftaran apa pendaftaran apa oh jangkanya 1 bulan nanti aja deh nanti aja deh nanti aja deh nanti aja deh akhirnya apa yang terjadi kita gak nyempet lagi kita gak nyempet lagi ya ini akhirnya kita gak nyempet sesuatu yang ini banget yang kadang itu membuat kita itu akhirnya jadi kepikiran akhirnya itu kan jadi beban selama selama 5 hari itu akhirnya kita menjadi beban jadi kita itu usahakan banget untuk tidak pernah bisa menjadi beban apapun itu aku punya sesuatu yang pengen kulakukan kulakukan ini sebisa mungkin secepat mungkin aku lakukan dan aku tidak ingin menunda tapi ada waktunya kita akan menunda karena kita benar-benar lihat sikon juga karena yang kupikirkan sih dulu suka menunda-nunda akhirnya apa yang terjadi kita ketinggalan kita banyak waktu yang terbuang dan kita memikir pun malas akhirnya berpikir itu malas banget loh karena kita 5 hari katanya 5 hari jadi kemudian malas 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 dan akhirnya sampai ke ujung dunia sampai ke ujung waktu akhirnya tidak pernah bisa itulah yang terjadi makanya itu kita itu usahakan banget untuk bisa menjadi lebih cepat apa yang kita kerjakan itu lebih cepat lebih cepat dan cepat banget kalau bisa kalau bisa kalau ya makanya itu kalau bisa itu sih dipercepat banget karena ada sesuatu hanya pengen kita bikin kita beri waktu itu 5 hari ya kan dalam 5 hari itu di hari pertama kalau bisa itu kerjakan dulu jadi kan itu adalah proses bagaimana kita bisa mengenal dan itu juga proses bagaimana kita membuat semuanya menjadi pemikiran baru dan semuanya juga membuat apa ilmu baru juga yang kadang-kadang selalu akan kita dapatkan secara tiba-tiba dan tidak sengaja bagaimana kita membuatnya bagaimana kita mengakali hal ini dan bagaimana kita membuat semuanya itu menjadi lebih enak gitu dan kita pun menjadi lebih press setelah ini geng setelah kita selesai makanya itu kan kemarin itu aku juga pengen bikin kandang kucing daripada aku beli yang online beli online harganya itu 400 ribu yang tidak online aku bikin sendiri bagaimana caranya kita mikirkan kita lihat sesetunya lalu kita pikir 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 sempat sih aku pengennya kapan ya bikin langsung it's okay on the way langsung kita nyari bahan-bahannya kan hari itu juga dan kemudian setelah kita beli it's okay kita gak mikirkan apakah ini akan terjadi apa enggak dan ternyata geng hasilnya itu hasilnya itu oh ternyata sempat sih bikin aku patah semangat ah gak jadi deh bikin kongan kucing ternyata jadinya begini oh ternyata gak bisa berdiri kandangnya ternyata begini begini ternyata oh ternyata dari situ tuh aku mikir pasti sesuatunya itu bisa bagaimana aku mengakalinya bagaimana aku memikirkannya geng dan akhirnya yang terjadi geng aku terus memikirkan oh ternyata kurang disini kurang disini kurang disini patusan aja ini kandang gak bisa berdiri karena kan aku yang bikin kandang itu kan bukan dari kayu kayunya cuma sedikit dari sudut-sudut dan samping-sampingnya itu dindingnya itu adalah plastik plastik yang tebal yang biasa untuk atap tapi kalau tidak ada kayu 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 untuk penahannya maka itu kandang kucing menjadi lombek menjadi seperti kelipat makanya itu yang aku mikirkan kemarin oh ternyata setelah apa yang terjadi pikir pertama kita bikin begini begini satu jam kemudian dua jam kemudian tiga jam kemudian empat jam kemudian akhirnya lapan jam kemudian kita selesai padahal itu adalah pekerjaannya sangat mudah banget geng tapi karena ini adalah bukan profesi kita untuk bertukang-tukang jadi kita belajar dari awal bagaimana kita membuat semuanya itu menjadi lebih bisa dan ini akhirnya pun ini adalah menjadi pelajaran bagi aku geng dan aku paham dan aku akhirnya bisa dan mengerti nanti kalau aku pengen bikin kena coaching lagi ya seperti ini jadinya dan itu lagi yang terjadi makanya gitu geng kita bikin banget gitu kita jadikan banget datang diri kita untuk bisa kalau biasa itu menjadi disiplin lah karena aku sih dulu waktu sekolah aku belajar untuk disiplin dan aku bisa menguasainya setelah itu setelah lulus sekolah aku amburadul banget makanya itu kan kalian kalau kalian lihat dari dari channel aku yang lama-lama gitu bagaimana aku bercerita hidup aku itu hancur banget karena kedisiplinan itu gak ada lagi geng karena benar-benar semuanya itu terasa amburadul banget dan aku gimana aku suka keluar malam aku keluyuran malam pulang pulang pagi pergi-pagi padahal itu cuma berteman dan tidak apa-apa dan tidak menghasilkan uang sama sekali loh geng dan itu ya bikin ini banget geng bikin aku terlena banget pokoknya aku saat itu waktu aku terlena banget ya akhirnya arti kedisiplinan waktu yang pengen aku lakukan seperti dulu itu gak ada lagi loh geng makanya geng yang dimaksud disini adalah PW katanya kan PW PW adalah posisi yang enak posisi yang enak itu bukan cuma kita tidur aja geng tapi bagaimana kita di waktu kehidupan kita asiknya bermain dengan dengan A dengan B kerumpulan kita dengan ini dan kita tiap hari ngumpul itu kan disitu terus disitu terus terus 24 jam sampai kita lupa dengan kedisiplinan kita geng itu juga namanya kan kita artinya itu itu adalah PW juga kan itu akhirnya artinya itu PW juga ya PW dalam artian ini dalam artian kita berteman kan kalau PW dalam artian baring-baring juga ya itu PW juga kan jadi geng kita makanya itu sih aku dari sekarang itu aku bangkit lagi aku belajar untuk tidak terlalu amper banget dan masalah diskotik aku udah selesai masalah minuman aku udah gak lagi masalah nakoba aku gak lagi jadi kan dari sini aku bermula lagi membangun kehidupan aku yang meskinya dari dulu tuh aku sudah bisa lebih bagus dan sekarang aku baru memulai kembali geng makanya itu aku butuh waktu yang bisa aku atur sendiri jadi kan kalau aku disuruh mama misalnya kata mama cuci piring deh cuci piring kalian jangan heran ya aku seperti ini aku juga sering diminta mama untuk cuci piring itu adalah kewajiban aku juga sih karena mama juga mungkin lagi asinan it's okay diminta ngepel lantai it's okay kita ngepel lantai jadi jangan sampai disaat diperintah oleh mama itu aku tidak melakukan maksudku itu aku cuma pewe doang saat kita pewe doang kan akhirnya kita gak pernah lagi untuk melakukan itu jam 1 orang tua nyuruh kita ngepel lantai setengah 2 orang tua lagi asinan sampai jam 4 atau setengah 5 akhirnya kita melakukannya jam setengah 5 kita baru ngepel dari sini kemana aja waktu kita 2 jam itu ya kan nah disini kayaknya kita pewe kita baru melakukan dan 2 jam itu kita akhirnya kita gak gak pikir lagi dan cuma kita bisa ngayal-ngayal doang makanya itu geng posisikan diri kamu untuk tidak menjadi pewe yang kebangetan pewe sih pewe it's okay cuma kita jangan juga untuk yang pewe nya itu perlebihan banget kadang-kadang kan lo tau ada pewe pewe dalam berbaring dalam kemalesan posisi enak posisi enak dalam kemalesan kita berbaring kita males ngapa-ngapain pokoknya kita males-malesin ada yang sampai pagi sampai sore gitu cuma gitu-gitu doang gak bisa mikir lagi otak itu otak kita itu menjadi buntu loh geng dan juga ada yang namanya pewe dalam pertemanan dalam pergaulan ya pewe gitu kita posisi enak kita berteman dengan si A kita di rumah A terus sampai 24 jam 34 jam 50 jam ya akhirnya apa yang terjadi cuma duduk doang kita gitaran kita nyanyian atas gak ada apa-apa lagi kan ya toh makanya tuh bikin bingung juga loh geng jika kita tidak bisa memanfaatkan waktunya sedemikian mungkin seketat mungkin memang sih sebenarnya kita melakukan sesuatu itu ah ini gampang oh ini gak ada hasilnya juga oh gini-gini bukannya itu loh geng yang masuk dari semuanya itu kenapa kita harus bergerak kenapa kita harus melakukan sesuatu bu di saat kita benar-benar pewe dalam kemalesan berbaring di rumah doang ataupun kita saat kita pewe nya itu cuma berteman-teman saja berteman-teman saja tidak pengen melakukan ini-ini itu akhirnya kita tidak ada pemikiran meskipun kita dalam pewe berteman itu kita 24 jam 34 jam 50 jam kita di rumah teman kita cuma doang gitu-gitu doang ya memang sih dari pertemanan itu ada juga sih kita dapat ilmu sebagian tapi terkadang 80% nya itu gak ada cuma kita mendapatkan ilmu begini-begini begini it's okay kita dapat gitu tapi kadang-kadang kerisiplinan kita itu menjadi hilang waktu kita itu menjadi hilang ada sih waktunya kita berteman satu minggu sekali kayak kita ngobrol disini ini disini 2 jam 3 jam ya it's okay lah tapi tidak tidak pewe banget untuk bertemannya gitu sama halnya seperti kita dalam rumah geng kita pewe nih seperti ini kan kita berbaring ini kan pewe gitu tapi di saat pewe itu aku mengusahakan banget mengoptimalkan banget aku harus berbangkit tidak sampai sampai 2 jam 3 jam aku harus pewe doang jadi makanya itu aku mikir geng aku mikir banget mikir gak kita pewe kita berbaring it's okay kita sambil ngeliat PLM tapi kita memikir gitu makanya ini kan aku nge-vlog juga jadi kan ini aku dapat hasil juga disini dapet karya juga disini jadi tadi pas pagi pagi aku pewe banget males ngapa 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 selanjutnya hari ini apa ya kayaknya enggak banget kayaknya enggak ada apa deh kayaknya ya kalau kita cuma pikirannya enggak ada apa apa enggak menghasilkan apa apa itu tandanya kita benar-benar malas untuk mempikir geng jadi kita usahakan bangun cuci wajah paling tidak kita ngumpul di tempat keluarga di ruang keluarga gitu jadi ya biar kita bikinnya enak bukan enak banget gitu geng tapi kita ada pres-presnya juga karena kalau kita cuma di ini ada kita bebaring ngapa ngapain doang ya 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 akhirnya kita jadi malas malas mempikir geng makanya itu aku tadi bangun aku ngopi bentar ke samping rumah bolok-balik bolok-balik yang penting kita bergerak dan itu juga mengartikan kita bergerak dan kita bisa sehat juga kan makanya itu geng posisikan dirimu agar tidak terjadi pewek yang terlalu ambiar agar kedisiplinan diri kamu dan posisikan kedisiplinan diri kamu untuk bisa hidup kembali yaudah geng thank you ya yaudah nonton thank you dadah yaudah yaudah